Oke, perkenalkan Nama saya Ablugani, saya sebagai technical advisor dari CNS Metrodata Indonesia Untuk produk Lenovo Pada kesempatan kali ini, saya ingin presentasikan salah satu produk dari Jajaran produk Lenovo Storage System, yaitu Lenovo T-System DE 2000 Series Lenovo DE 2000 Series ini mempunyai dua varian Keduanya dalam enclosure 2U Karena varian yang pertama itu, dia support hingga 24 drive 2.5 inch Dan varian yang kedua, dia support hingga 12 drive 3.5 inch Oke, Lenovo 2000 Series ini merupakan produk entry level Atau produk gajaran terendah untuk dari DE Series Yang mana untuk DE 2000 ini sangat perfect fit untuk small office Atau remote office, atau branch office Pada last enterprise ke company Yang mampu, yang kompeten untuk merani Wide range of workloads seperti Big Data Analytics, Video Surveillance, Technical Computing Backup and Recovery Target Light Virtualization Storage Dan other storage IO intensive applications Oke, Lenovo 2000 ini memiliki beberapa key factor, key fitur ya Yang pertama, ya tentu saja dia ini Karena sebagai entry level, artinya dia memiliki low cost ya Jadi, untuk Anda investmentnya itu sangat-sangat rendah ya Dan memiliki active-active controller dengan configuration 8GB case per controller Atau secara total memiliki 8GB untuk persistemnya Ini untuk mendukung high capability dan juga performancy Oke, dan dia bisa di scale-upkan hingga 1,47 petabyte raw capacity Tentu saja dengan tambahan Lenovo DE Expansion Series Oke Oke Oke, fitur selanjutnya Kita memiliki fleksibilitas ya Untuk connectivity-nya Bisa 1 or 10G SKC, SFP Plus 4, 8, or 16G untuk fiber channel 12G untuk source connectivity Dan 1 or 10G untuk SKC, RG45, atau BST Untuk data protection-nya Kita sudah dilengkapi dengan dynamic disk pool atau DDP Dan juga kita support untuk traditional data protection Seperti RET0, RET1, RET3, RET5, RET6, dan RET10 Dari pabrikannya Kita, tanpa additional cost Kita sudah mempunyai beberapa Fitur-fitur enterprise Tanpa additional cost No extra cost Seperti dynamic disk pool Terus disebutkan SSD read case Snapshot Volume copy Thin provisioning Dan juga encryption Ya, tentu saja untuk encryption-nya ini Membutuhkan Hard disk yang support untuk self-encryption Ya FIPS drive Ya Dan jika dirasa kurang Kita ada opsi untuk Additionalization Ya Untuk Higher number of snapshots-nya Ya Terus juga untuk Asynchronous mirroring Untuk memastikan Data availability-nya Dan TE2000 ini bisa dimanage Dan dioperasikan Dalam Web-based GUI Yang sangat-sangat intuitif Dan AC system Asyst system setup-nya Sangat-sangat mudah Dan Kemudahan daily operation Dan management-nya Dan yang paling penting Dia didesain untuk support Hingga 5.9 99.99% Effability-nya Jadi sangat-sangat Reliable Oke Nah Ada pun Pilihan-pilihan Drive Dari Masing-masing Varian Lenovo 2000 series Ya Untuk Varian yang 2U24 Ini varian yang Support 24 drive 2.5 inch Itu ada Opsi untuk Capacity-based SSD Ya Pilihannya dari 3.84 TB Hingga 16.36 TB Dia sudah 1 Daily rate per day Ya Lalu juga Ada High performance SSD Dengan 3 Daily rate per day Pilihannya Opsi dari 800 GB 1.6 TB Hingga 3.2 TB Lalu ada High performance SSD Yang support Dengan IPS Atau Self-encrypting Ya Opsinya Ada Opsi 1.6 TB Performant Optimized Enterprise HDD Hard disk Drive Ada Opsi 1.2 Dan 1.8 Untuk 10K SAS Hard disk Drive Dan Hard disk Drive Yang support Untuk Self-encrypting Atau FPS Itu ada Pilihan Yang di 1.8 TB 10K FPS SAS 3 Ya Dan Untuk Pilihan Drive Yang support Dengan DE2000 Series 2U12 Atau Dengan 12 Drive 3.5 Ada Pilihan High performance SSD Dengan 3 Daily Per Day 800 GB High performance Self-encrypting FPS SSD 3 Daily Rate Per Day Ada Opsi Yang 1.6 TB Ada Opsi High Kapasitas Near NL SAS Hardisk Drive Dari 4TB Hingga 16TB Dan Juga High Kapasitas Hardisk Drive Yang support Self-encrypting Ada Opsi 6TB Dan 10TB Oke Ini Ada Tampilan Belakang Dari Lenovo T-System 2000 Jadi Ini Adalah Dual Controller Dia Terdiri Dari Dual Controller Dan Disini Ada Main Connect Kpt Dia Disini Sudah Hybrid Port Bisa Untuk One Or 10G SKC Ataupun Juga Untuk FC 16 Gigabyte 16 Gigabit Per Second Oke Ada Untuk Management Port Serial Konsol Dan Disini Ada Additional Port Jika Kita Menambahkan Kita Bisa Menambahkan Di Masing-masing Controller Dual 12G Sash Connectivity Biasanya Ini Digunakan Untuk Sash Connectivity Untuk Dash Dari Kata Storage Ataupun Juga Dual PSD Atau LG 45 Dari Kesempatan 1 Or 10G Dan Disini Ada 2x 12G Sash Ini Yang Ini Diperuntukkan Untuk Expansion Untuk Connect Expansion Nah Jadi Ini Rampirannya Jadi Bisa Dikoneksi TDE 2000 Kita Bisa Sampai 3 Enclosure Expansion Expansion 2,5 Inch Dan Bila Ditambahkan Dengan Expansion Kita Support Hingga 96 Drive Dalam Satu Cluster Jadi Dari 24 Drive DE Series Yang 2,5 Inci Ditambahkan Dengan 3x24 Untuk Expansion Jadi 96 Drive Cukup Cukup Banyak Sangat Banyak Walaupun Di Entry Level Tapi Bisa Support Untuk Kapasitas Yang Sangat Besar Sekian Video Dari Saya Semoga Bermanfaat Bagi Teman Teman Tetap Jaga Kesehatan Dan Bye Bye